Jangan mau nyebrang Ya kita lihat Kita masang sepatu Setelah habis mau cek banyu Yo what's up guys Selamat datang kembali di youtube channel Adi Zero Nine Kayaknya harus tepas masker aja dulu Supaya pisip Jangan tau Jangan jelaskan suaranya kalo gak pake masker Kalo kalian gak asing Mungkin kalian tau tempat ini dimana Tapi sebenernya Tapi sebenernya saya sudah dua kali kesini Ini tempatnya Ini tempatnya di Tentu 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 beginilah keadaan sore hari menikmati pemandangan di tepi sungai si mas riko sudah mau nonton sebuah video wah seperti ini banyak banget diputu ngerokok disitu ya ini barusan bangun tidur masih kukul berapa? 5.15 malam tadi tidurnya lumayan nyinyak karena bantarnya ini wah empuk banget juga kasurnya ianya kasurnya ini bukan spring bed karena gak ada spring- springnya tapi empuk banget ya tidak bisa nyinyak disini kalau pagi biasanya sedikit dingin atau dingin juga sih cuman kalau malam kata temanku ini malam berarti itu panas tapi saya kena tidur dulu jadi malas panas tapi kalau pagi begini ya dingin sih karena mungkin nifarna di tepi sungai jadi hawa dinginnya terasa masuk ke tuang disini jangan ke depan kalau ngeliatnya gimana kalau telap-selap pagi suasana pagi gimana tapi kalau mungkin muka saya rada-rada muka bantel kami ini baru banget tidur oke sudah di luar dan lampu tengah yang sudah dimatikan jadi gelap benar langsungnya sudah dimatikan kalau sudah pagi benar listrik wah seperti gak keadaannya pada pagi hari ya gitu gelap dulu gini banget saat keluar dari kamar terasa dingin banget sepi karena namanya juga ini bukan kota besar seperti sampai gelap banget kayak berasa dipil horor-horor oke lupa itu kalah pulit oke selesai kalau dari kita kemarin pingin banget lagi diner berdua masih rico tapi masih belum datang menu yang ditesan lagi diproses sepi ya karena malam jumat tidak saya dimana saya dimana ini oke jadi ini lokasinya di di suatu tempat sudah banyak yang tahu lokasi ini pas masker supaya lebih cos ini tempatnya di aduh hampir jatuh oke ini di seperti aliran sungai tapi kalau ke sana ini yang banyak orang bilang adalah air terjun merah di daerah kalap wow mantap sekali guys mungkin agak noise ya karena ini bunyi air jadi mungkin saya tidak akan banyak bicara keren sekali dibari padanya dulu saya pernah kesini tapi sudah lama tidak kesini dan jalan menuju sini lumayan sulit kalau menggunakan motor karena seperti banyak sungai-sungai oke beginilah dia tempatnya kita coba kesana ada seperti ada yang barusan atau beberapa hari yang lalu melakukan camping disini kalian lihat dulu ini juga kalian seru kalau camping disini oke mantap sekali kan jos gandos kalau mau kesini silahkan tapi disarankan mungkin bagusnya itu menggunakan kendaraan roda 4 karena kalau kita menggunakan motor metik atau motor ban kotak mungkin akan susah karena jalannya licin melalui pasir-pasir berair wah sampai sana ini tempatnya tapi disini sayangnya banyak sekali manusia-manusia yang membuang sampah sembarangan jadi itu guys wah inilah Indonesia kurang kesadaran diri untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan cara membuang sampah bertempatnya ya kalau misalkan gak ada tempat buang sampah disimpan dalam plastik atau dimana gitu dikumpulkan baru dibawa berangkat lagi dan ada yang meninggalkan piringnya disini tetap sekali terus gandos kita coba ke arah sana menghampiri mas Riko ini kendaraan kami lihat itu guys ini jalan ini bannya ini bannya ini bansemi ya bansemi bukan banskota dan bukan banskota dan banskota gabungan keduanya begitu jatun siang hari begini rasanya pengen mandi cuman saya takut ini dalam banget saya takut itu dalam jadi karena saya ini gak bisa berenang kembali sekali pemandangannya seperti di seluruh luka hutan air terjunnya wah mantap sekali ternyata di sisi lain dari air terjunnya sudah ada ini yang lebih kecil itu yang besar kan disana sekali panas jadi jalannya seperti ini sekarang tayangkan lewati jalannya seperti ini harinya panas banget cepat bertuduh dulu oke lihat riko oke apakah dia mau mandi melepas sepatu ternyata sudah dia mau nyebrang wah dia yang keberani nyebrang nah mantap foto lah wah ini banyak busanya mungkin karena terjadi pergesekan antara kira-kira suara saya kedengeran gak ya bunyi airnya deras banget kencang banget berasa mau mandi sangat keren sekali saya takut ya kita lihat gak masang sepatu setelah habis mau ngecek banyu oke oke ini jalannya manis banget paksa jalan-jalan bayangkan jika pakai motor medik masuk ke sini sawat luas di sana jalan-jalan Oh iya, sudah terlihat mobil lewat, itu masih lumayan jauh Kita tinggal, ini yang bakal nih juga seperti ini Lumayan jauh kan Wah, licin sekali jalan